Hai Saya bilang tadi ventilasi Dia nangis kayak orang kesakitan Bang kayak ngerintih perempuan ngerintih Kacau uang Ujung saya di belakang itu 7 orang juga di belakang Jalan-jalan-jalan ada kali 3 meter Dia udah pada ketakutan yang 7 orang kita lihatin Mana itu entok Bang berubah perempuan Bang Berubah berubah jadi perempuan terbang ketawa Yang dua bikin adukan tuh Bikin adukan Yang satu ngebobol tembok itu tadi Buat sepes buat nguburin ini mayat perempuan Ya bukan Digali Adukannya jadi perempuannya ditaruh Bang Aduh Kondisinya apa saya lihat tengkoraknya itu begini Bang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di narasi mistri sama gue Randi Mulya Dan gue udah datengin narasumber seperti biasanya Dan kali ini narasumber kita Bekerja di sebuah pabrik Pabrik genteng dan Ada sebuah kejadian Kejadian di luar nalar Dan tragedi-tragedi yang Menurut gue sangat berat Dan kita langsung ngobrol aja sama narasumber kita kali ini Bang Angga Bang Randi Kabar baik ya Bang Baik Bang Bang Angga ini asli pemalang ya Asli pemalang cuma tinggal di Bogor Sekarang udah tinggal di Bogor Dan Pengalaman yang Bang Angga mau ceritain ini Ini pengalaman Di saat kapan nih Bang? Di tahun 2015 Bang Tepatnya di bulan Juni Jadi Gangguan-gangguan dari Sosok penunggu pabrik yang saya kerja ini di daerah Subang Oh di Subang Dan ini bener-bener baru merantau dari pemalang tuh? Iya Sebelumnya udah pernah merantau kah? Atau ini kali pertama buat merantau atau gimana? Kalau merantau dari pemalang sih baru itu yang pertama Subang Kalau di Bogor sih sebenernya udah pernah sih ya kecil-kecilan kerja apa gitu Pernah sih Oh tapi yang ke Subang itu dan ini baru pertama kali juga ya? Tahu daerah itu ya? Baru pertama kali Ini ada tragedi juga yang terjadi di sana ya? Iya Saat Bang Angga kerja di sana Jadi Ada sosok mayat perempuan Bang yang ditanam di tembok Dan minta disempurnain Kita tahan dulu ceritanya ya Bang Nah buat temen-temen yang mau tahu kejadian fullnya Apa yang dialamin sama Bang Angga Lo tonton video ini sampai habis jangan di skip Dan di sepanjang video ini nih Bang Akan ada juga atau katong yang digambarin sama tim generasi misteri Buat sosok apa yang dilihat saat kejadian-kejadian itu terjadi gitu Dan buat temen-temen yang punya pengalaman Juga bisa ceritain di generasi misteri Tinggal DM aja ke Instagram generasi misteri Atau klik link yang ada di deskripsi di bawah Yaudah kita gak usah lama-lama lagi Kita langsung dengerin pengalaman dari Bang Angga kali ini Karena dunia ini bukan cuman kita yang nempatin Bang Angga awalnya lo kerja di pabrik ini gimana Bang? Jadi buat ininya pengalaman saya di tahun 2015 Bang Kalo gak salah bulan Juni ya Saya lagi nongkrong tuh Depan rumah nenek biasa sama temen-temen Tiba-tiba abang tuh dateng Abang dari saudara bapak gitu Beda kampung dia dateng situ main Ngopi ngopi ya ngobrol biasa gitu Mau kerja apaan sekarang gitu Belum kerja kayak gini-gini doang masih nongkrong-nongkrong Mau gak kerja ikut abang gitu Ya nanya dong kerja apaan Genteng, genteng-genteng beton Kalo genteng beton Kayak bapak saya kan udah pernah Saya jawab Bang berat lah kalo kerja genteng beton gitu Ya kalo berat ya Ntar bagian tukang ngecat-ngecat aja genteng Ntar diajarin kalo mau Berangkat ntar bareng Sehingga cerita berapa hari lagi dia nanya lagi Bang Saya ditanyain mulu gak enak kan Ya posisi lagi nganggur juga kan Yaudah mau deh Ada abang juga bisa Ya buat ngayomin saya gitu Akhirnya saya berangkat berdua Bang Ternyata berangkat dari Jawa nih Masih satu kota, 9 orang Temen abang sama saya juga itu total 9 orang Berangkat Naik bus tuh dari terminal Pemalang Ke Bekasi Berangkat pagi tuh jam setengah 8 Sampai Bekasi tuh Kalo gak salah jam 5 sorean tuh Dijemput sama Bos saya tuh yang di Bekasi Dijemput ke pabrik itu Ngobrol-ngobrol biasa Ya namanya saya pengalaman baru ya Oh kayak gini kayak gini Setenang aja ya Niatnya nyari duit mah ntar diajarin Daripada kayak gini nganggur-ngangguran di rumah Buat apaan gitu Besoknya tuh langsung kerja Bang Langsung bang? Langsung kerja Langsung kerja Saya diajarin tuh Ngechat nih bagian chatnya Gentengnya yang di chat ini bagian ini doang nih Jadi depannya doang Bang Buat gentengnya itu Berat sih Bang Jadi kayak keramik gitu gede Ngechat biasa baru satu hari tuh Pegel banget badan Bang Jadi pinggang itu sakit banget Udah sempet kayak nyerah aja gitu Namanya baru pertama kerja kan Udah Gak apa-apa udah Inin aja koyok Kalau gak dibalsemin gitu Udah tuh malem masih tidur Sakit pinggang kan Besoknya ya kerja lagi lah Mau gak mau Jadi kerja disitu tuh Baru tiga hari Bang Dalam satu minggu Macet-macetan gitu Tiba-tiba di sore hari itu Kita kerja keempat harinya ya Kan barang masih banyak nih Bahan juga ada yang kurang Tiba-tiba gue sini manggil Manggil abang saya Kebetulan Kayak dipercaya aja Bang saya sama yang lain gitu Buat perwakilan Nyamperin Balik dari kantor itu Kan nyamperin kantor tuh Balik Ngobrol ke kita-kita Kesel dengan Ya muka-muka kesel bete gitu Barang gak ada yang keluar nih Kita kayak gini kayak gini Kayak gini berhenti Buat makan ntar gimana Sempet kesel Ada tuh jeletuk Om Buyung Kalau kayak gini Mendingan gak usah merantau Kita udah jauh-jauh kayak gini Ke Bekasi Kerja tiga hari doang Udah tuh pusing karena ya Tahun jawab ada di abang saya Bingung tuh Coba ya ngecat-ngecat temennya Dan kebetulan Dapet bang Di bos yang baru Tapi pernah kerja sama dulu Ngabarin tuh Bos Mana ada kerjaan gak Saya bawa anak-anak nih dari Jawa Disini produksinya macet Gak bilang dari awal kayak gini Bikin saya pusing gak enak Bawa orang Oh berapa orang dari Jawa Sebilan orang Yaudah bawa kesini aja Emang dimana sekarang Saya baru Ambil alih pabrik genteng nih Di daerah Subang Akhirnya yaudah fix dah Daripada nunggu disini gak jelas Malamnya tuh ditransfer bang Dari bos saya Bos yang di Subang itu Namanya Muhammad Ditransfer Buat ongkos kita ke Subang Udah tuh langsung Transfer Paginya udah tuh prepare Kita berangkat lagi tuh Dari bos terminal Bekasi Ke Subang Itu sembilan orang semuanya Sembilan orang Ke daerah Subang Nyampe jam tengah empatan lah Nyampe ke daerah Subang tuh Ternyata ke pabrik itu loh Lumayan jauh Lagi-lagi bos nyuruh Ada jadi Ada mantan karyawan disitu Sopir bang Cuma karena pabrik itu udah lama berhenti Dia ditugasin buat jagain pabrik Peribumi disitu Dia ngejemput tuh Ke terminal Nyamperin Kita udah Mas ini ntar yang jemput Orangnya ini Ini Akhirnya ketemu Kita diangkut tuh Pake mobil kayak Engkel gitu Jalan ke Pabrik genteng ini Yang baru Kita kesitu Itu jalanan bang Kanan kiri hutan bang Kayak di kaki gunung aja gitu Jauh Gak ada pemukiman selama kita lewat tuh Gak ada pemukiman sama sekali Losok banget kita masuk Ketemu tuh pabriknya Jadi kalo pabriknya sendiri Depan itu Buat naruh barang Di tengah itu ada kantor Jadi kantor ada kali kecil Sampingnya gudang cat Kita kesitu Biasa ngobrol lagi sama Bos mama Gimana Kacau Di Bekasi kayak gini Saya bawa orang gak enak Ini yaudah Ini kan pabrik juga baru beroperasi Bahannya juga masih ada Yang belum dateng nih Yang penting disini aja udah pegangan Akhirnya tapi kan Kita belum istirahat Ada tuh jeletuk Temen dari abang tuh Om Sindang Ini buat istirahat dimana Emang kayak Kosongan gitu bang Gak ada mes Masih belum dibangun atau Iya belum dibangun Buat mes itu belum Sempet udah di pabrik yang dulu Tapi dihancurin Yaudah kalo istirahantar Saya juga punya villa Jadi Dia beli pabrik ini Bonus villa bang Oke Kalo buat ke villanya tuh Jarak tempuh naik Mobil ini Ada kali 45 menit Satu jam kurang gitu Akhirnya gue buat istirahantar Ke villa disana juga ada Pegawai saya Ada yang jagain Namanya Pak Abdi Anterin aja Kita disitu udah ngobrol tuh Ngopi ngopi bentar Mungkin ada setengah jam lebih Akhirnya kita diantar ke villa itu Naik truk ke villa Sama bang Jadi kanan kiri Pohon pohon jati Pisang Kebun kebun Gak ada orang Jalannya juga masih tanah merah Terus batu batu Berarti ini lebih ke dalam lagi Ya lebih ke dalam lagi Oke Nah kita nyampe tuh Villanya itu dari jalan Akses Ini lumayan jauh Kita turun mas Kesitu aja Yang villa itu ada orangnya kok Ya udah Kita tuh lewatnya Jalan kecil bang Jalan setapak? Kalo setapak Kayak di sawah-sawah gitu Jadi buat satu orang doang Jadi kayaknya beriringan gini Oke Jalan 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 ke villa itu Ketemu sama Yang jaga tuh Namanya Pak Abdi Ngobrol Dari mana mas? Dari Jawa Oh Kerja di sini ikut bos Muhammad itu Iya sih Oh ya udah mas Kalo mau istirahat Taruh dulu Tas-tasnya di dalam Jadi villa itu Satu doang bang disitu bang Dan listrik belum ada Oh Gak ada akses listrik masuk ke situ Itu lampu itu Berarti listrik itu nyala pake ini bang Kayak diesel gitu bang Genset gitu Genset gitu ya Cuma ya Enggak sehari full Enggak ada jam-jamnya doang Kayak buat malem doang nih Ntar di pagi-pagi udah dimatiin Subuh Jadi buat kamarnya itu Di depan kamar penjaga nih Pas Ya ada space sedikit Buat kayak ngeliat ke depan Kita itu yang di dua ini Tapi kita satu ditumpukin di sini semua Di satu ruangan itu Satu ruangan Ya cukup lebar buat 9 orang mah Lumayan lah Di belakang ada lagi Cuma kayak buat gudang Dan di belakang kamar yang buat gudang ini Ada dapur Kita naruh disitu tas Pak kalau mau bikin kopi bikin aja tuh Di belakang Ada kan bikin ntar ya Ngobrol-ngobrol sini udah ngobrol tuh Akhirnya Kayak suasananya dingin Kita ngobrol sama Pak Abdi ini Berapa lama Pak kerja di sini Jagain vila Wah saya mah Dari dulu dari bos yang dulu juga Saya ditugasin di sini Oke Udah bapak Orang mana gitu Abang saya nanya kan Saya pribumi Cuma ya Gak punya istri Gak punya anak Akhirnya Mau gak mau ya udah nempatin ini aja lah Kita ngobrol-ngobrol Tiduran tuh bang Istirahat aja Kita 9-9nya masuk ke kamar Jadi gue tidurnya tuh Kayak berjejer gitu bang Berjejer Udah tidur Saya ditanya sama bang Udah tidur Jadi tanpa alas juga tuh tidur di sana Tanpa alas Jadi kayak karpet doang bang Gak pakai kasur juga Gak pakai kasur Udah tidur di situ Ya udah pikirannya Kayak gini banget tidur Gak enak banget Saya udah pikir-pikirnya gitu Dan kebetulan saya paling kecil di situ bang Wah oke Tau gini emang balik aja gitu Tapi udah kepalang tanggung gitu Niatnya merantau dari Jawa gitu kan Balik harus hasil bang Dikisaran jam setengah sepuluhan tuh bang Tiba-tiba di belakang Vila ini Masih di dalam dapur Ruangan dapur Itu panci Kayak terbang-terbang gitu bang Kontang Kayak ada yang ngamuk di belakang Hah? Dia berterbangan Dan temen abang yang namanya Om Mameng nih ya Dia kebetulan orang bisa Tiba-tiba dia Udah sini aja Mbak saya nanya Nameng? Ya ada ini kayaknya Saya lihat dulu Dia ke belakang gitu Kita kan kepo bang Apaan dah dia? Dia ke belakang Kayak orang berantem bang Tapi gak ada sosoknya Kayak orang berantem aja gitu Wah Cepreng 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 Udah tuh Dia masuk lagi ke kamar tuh Udah tidur-tidur Tiba-tiba dari arah depan tuh Kayak tulang dibunyiin bang Tek 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 Di pintu villa itu Tek 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 Dikeluar lagi Abang saya nyamperin mana Masuk aja masuk masuk Eh masuk Tutup aja tutup Pabdi tuh di kamar Kirain satu doang Rasanya udah kayak Udah di kalahin mungkin ya di dapur Itu banyak Dari abis tek tek Kita di dalem bang Udah mulai mencekam Jadi suaranya tuh udah digit Tek 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 Itu ngilingin villa bang Ntar di kamar itu kan Kayak ada ventilasi udara ya Itu gak ditutup Jadi angin-anginnya masuk Dari ventilasi itu bang Gigi kayak ditetetetetetetetet Kita pikirannya Ya mungkin Hewan-hewan sawah gitu Masih kayak gitu Yang lain Udah tidur ya Paksain tidur Itu rame bang keliling terus keliling jadi gimana kita bisa tidur ya berisik banget tapi kita gak tau ini sosok apa udah tuh malem paksain tidur-tidur paginya udah belum ada rutinitas terus bahan di pabrik itu belum dateng kita masih di villa itu pagi-pagi nih pak kalau kita mau ke warung gitu beli makanan atau beli apa kemana ya pak waduh mas jauh banget mas kalau disini terus kita pengen ngerokok pengen apa-apa gitu ya kalau mau masih jalan kaki saya tiga hari tuh bang disitu di villa itu besokannya itu mutusin buat keluar dikasih arahan doang mas lurus disana ntar belok kanan kalau ke kiri kan ada pabrik mas ke kanan itu jauh bang saya berangkat dari siang siang-siang sama abang bang berarti saya abang saya om buyung tiga orang nih yang lain di villa ini nitip gak mau beli rokok gak nih beli makanan apa udah nitip kasih kita ke tiga orang kita jalan tuh itu ada bang tiga jam kali jarak tempunya itu tiga jam ada itu jalan nama banget dari siang sampai ketemu jam suara azan gitu ngobrol ke warung ada tuh ibu-ibu warung dia rumahnya juga jarang-jarang bang jadi ada berapa jarak lagi berapa meter oh ada tanah-tanah kosongnya dulu iya kebun-kebun gitu ibu nanya orang mana mas orang jawa lah emang disini ngapain kita kerja bu di pabrik genteng yang itu cuma emang belum produksi aja barangnya masih ada yang kurang terus tinggal dimana ya punya bos juga ada villa om villa itu yang dibawah kaki gunung ini di kaki gunung yang biasa juga aksesnya ada bang buat ngambilin kapur cuma bukan lewat situ ada kalau motor itu jauh ngobrol-ngobrol berani mas pabrik genteng itu beroperasi lagi iya bu oh yaudah mas dibeta-beta ya kalau ada kali satu jam ngobrol duduk ya sharing-sharing sama warga sekitar gitu ngobrol-ngobrol dapat kita perjalanan balik tuh bang asar kan kita tadi nyampe nih ngobrol sekitar satu jam ya mungkin jam empatan lebih ya jadi buat balik lagi kan pasti nyampe nya habis maghrib kalau gak jam tujuan itu jalan lagi itu gelap banget bang itu kena terang bulan doang gitu gak ada lampu sama sekali lampu pinggir jalan juga gak ada itu bener-bener gak ada penerangan sama sekali kita jalan beriringan tiga orang kita di tengah om buyung di belakang abang saya di depan dia beriringan sambil bawa belanjaan jadi kan kalau kita di sawah pandangan kita luas bang bisa ngeliat mana aja gitu dan ke villa itu juga kalau dari jalan ini tadi yang tanah merah itu keliatan kita jalan gilewatin kebun lagi jalan keliatan itu tiba-tiba 6 orang sama 7 orang berarti sama pak ini pak abdi itu di depan villa semua bang duduk itu orang pada jadi jarak jauh juga kita ngeliat orang pada di luar semua kenapa ya jarak mungkin ada 100 meter dari villa itu ya disebelah kanan itu ada entok putih bang entok saya jalan itu disebelah sini om buyung punya inisiatif ayo kita bawa kita bakar-bakaran di depan villa gitu abang saya ngomong bukan hak kita bukan punya kita siapa tau punya warga gitu wah mana ada disini perkampungan aja gak ada rumah juga gak ada udah bawa omong saya tetep kalau bukan hak kita jangan deh udah udah gak usah ngedumul tuh bang yang saya denger ya ntar kalau giuran dibakar aja minta gitu masih gak dungul-dungul gitu bukan biasanya jalan-jalan kita nyampe tuh di depan villa itu orang mukanya pucat semua bang itu juga orang ini duduk muka-muka yang pucat gitu om budi nanyain ke kita kamu liat perempuan itu perempuan mana itu tadi itu loh jadi jarak dari villa ke entok tadi bang masih kelihatan putih itu kita ketawa kan tiga orang oh perempuan kangen dong bini lu demi Allah itu perempuan ini tanya kalau yang liat saya doang mungkin halo ini tanyain yang lain yaitu yung perempuan apaan itu entok dan juga ya entok perempuan-perempuan apaan sih demi Allah lu tanya nih kalau gue doang mah bohong boleh lu ngomong bohong ini banyak bareng-bareng orang tadi disini terbang-terbang jadi perempuan itu putih bang terbang-terbang udah kayak bukan nampakin satu dua orang udah kayak ini nunjukin eksistensinya ke semua orangnya disitu aduh argumen tuh bang kita tiga orang sama tujuh orang gak percaya yaudah bang saya ngomong ayo kita samperin ngomong pada kangen bini baru merantau berapa hari nyamperin tuh bang sepuluh orang nyamperin tuh entok jalan beriringan ya kita tiga orang yang di depan abang saya om bohong saya di belakangin tujuh orang juga di belakang jalan-jalan jalan ada kali tiga meter dia udah pada ketakutan yang tujuh orang kita liatin mana itu entok bang berubah perempuan bang berubah berubah jadi perempuan terbang ketawa lari kan bang kita lari masuk villa tuh kita masuk villa ke kamar pak abdi yang notabene nya dia pribumis itu dia jaga malem dia jaga villa itu dia sampe ikut bang jadi bayangin satu kamar sepuluh orang dalam keadaan ketakutan apa tadi wah gila itu beneran kayak konyol aja bang kita semuanya loh gak ada yang ngerti itu semuanya apa itu ya itu apa udah di dalam kamar tiba-tiba bang dari yang saya bilang tadi ventilasi dia nangis kayak orang kesakitan bang kayak ngerintih perempuan ngerintih kacau bang saya udah tutupin pakai tas tuh kuping abis ini ketawa suara tengkorak itu ikut-ikutan bang dan ini yang tadinya sedih bang ikut ketawa jadi ketawanya tuh kayak ngegemba aja muterin bang itu sepuluh orang pucat bang gila sih ntar nangis lagi jadi kamar keluar kamar jarak berapa meter tembok ya disitu ntar nangis ntar di belakang jadi muter beda sama tengkorak ini kalau tengkorak ini lebih intensnya langsung muter bang tergigi kalau kucat enggak disana ntar nangis ntar di belakang dia ketawa pindah-pindahnya lompat ya kayak gitu udah baca-baca sebisanya kebetulan ya saya paling bahasanya surat-surat pendek bang misalnya kita ramean masa takut gak tau gimana dia aja seberaninya itu buat nampakin kita ke semua sepuluh orang ini itu berjam-jam bang abis dari ketawa itu jadi pintu villa kan dua pintu kayak gini bang yang modelanya pegangan terus pintunya dua gini pintu gede tuh ya pintu gede itu dipegang digoyang-goyangin bang kayak orang mau masuk terus dikunci itu wah lebih kacau lagi dan di pabdi udah kayak baca-baca dia yang pribumi dia nempatin itu sendirian ya sebelum kita ini dia aja takut orang asli sana takut ya orang asli udah pasain udah gangguan lagi tuh berhenti ada ntar lagi itu intens bang tapi ada jeda berapa menit ntar udah ntar lagi ntar di belakang kayak yang ngetawainnya penakut kayak gitu lah kalau ketawanya saya masih inget banget kayak pelan terbang gitu paginya om budi sakit om budi sakit jadi kayak kacau di vila kita tidur dua malam gak bisa tidur nyenyak akhirnya ngusulin abang saya tiga orang nih ke pabrik genteng buat ketemu bosnya pembuyung abang saya mameng ke pabrik genteng buat ngusulin bos karena parah anak-anak pada gak betah kenapa ya bang bilang gue nah pak abdi aja berani dia sendirian bosnya gitu bos muhammad itu tanya pak abdinya langsung dia kalau bukan kebutuhan mungkin gak mau dia sempet kita bareng-bareng semalam terus kalau inian yaudah pindah kesini tapi besok kalau buat cuma inian kayak belak-balik juga kan jauh bang akhirnya udah tuh ngusulin ya bisa kita semalam lagi disini besok kita bareng-bareng kesana tapi pak abdi gak tau bang ngobrol lagi udah depan dong jadi ya makan-makanan yang kita belanja ke warung tadi tuh makan di depan jadi kan buat feelnya sendiri ngadepnya tuh view-nya langsung gunung bang entah itu bukit atau gunung ya kayaknya sih katanya gunung cermai udah penambangan kapur jaraknya tuh lumayan jauh juga tuh itu kan ada pohon-pohon yang ditampakin tuh embudi lagi bang kita lagi santai-santai depan ngopi ngobrol-ngobrol jadi kayak udah malam ini kita jangan tidur bareng-bareng udah kuat-kuatin aja jaga kita di depan abis om budi saya diliatin dia ngomong tunggu itu lu liat gak apaan bang itu di belakang pohon pisang tuh iya apaan tau itu apaan mana sih bang diliatin bang saya kirain daun pisang kering koci bang waduh buat orang yang liatnya di tv-tv mungkin loncatnya kayak gini-gini ya bang itu gak bang dia diliatin kayak gini nengok dia loncatnya teng teng tapi gak ke kita ke arah gunung itu ke arah penambangan kapur itu kan tapi kayak itu dong kalau gak gaguh ke kita gak terlalu ini bang udah santai udah dia bilangin yang lain udah kita yang penting jangan tidur malam ini dia menjauh berarti dia menjauh terbangnya lompatnya jauh-jauh bang jauh-jauh bang gak deket enggak kayak gitu kayak mak teper gitu tapi ke arah sana gak ke kita udah tunggu lah disitu udah lantai udah malam itu-itu dong kita ke pabrik pagi-pagi izin sama pabrik ya kita bisa-bisanya aja biar gak ninggalin dia gitu bang ya biar kerjanya deket aja bang kita aksesnya jauh nih dari vila ke pabrik genteng bus muhammad juga nyaranin disini aja di pabrik gitu pagi-pagi tuh bang jam 8an habis sarapan kita bawa tas tuh bawa kita jalan kaki ke pabrik genteng jauh juga bang nyampe ke pabrik genteng ketemu sama bos ini ngobrol tuh bang baru dateng kalau mau bikin mes bikin mes dulu bikin tuh bang sehari jadi ala kadarnya gitu lah kirain gangguannya udah di vila doang di pabrik lebih gila bang ini bikinnya dari apa nih bang? bambu-bambu doang bang terus pake sepanduk-sepanduk doang gitu oh bukan triplek juga ya? jadi ala kadarnya aja gitu bikin dua ruangan disebelah sana emang udah ada kamar mandi bikin dua ruangan jadi satu ruangan di depan lima orang yang saya isi lima orang disini empat orang buat istirahat udah besok produksi nih kita udah mulai kerja istirahat ada dibeliin tv juga tuh bang tv dari kamar kita ya lumayan jauh jadi sebelah sana tuh naronya di belakang semen-semen buat naro semen abu ya kayak kapur-kapur gitu juga di belakang situ kita disini om budi itu kan sakit bang jadi dia tiduran doang kita nonton saya masih ngobrol di kamar sama abang ini besok bangun pagi tidur yang banyak bergadang kerjanya capek antara itu ya ada yang nonton tv tuh tiba-tiba mesindang balik dari nonton tv tapi dia masih ada orang disini tiga orang dia balik ke kamar kebetulan om sindang sama om budi ini satu kamar bang liat om budi lagi kayak gini bang dia duduk nyender begini bud bud diem doang kamar mulu keluar tuh apa nonton tv kek apa ngerokok ngopi ngobrol dia diem tuh bang gak ada respon tiba-tiba dia kayak gini terus ngucapin dasar manusia biadab kan kaget bang om sindang dia langsung keluar manggil keluar masuk ke dalam kamar kita budi 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 lalu disini ada om amin juga tuh lagi kita pada ngobrol jadi tiga orang di tv disini ada lima orang eh ada empat orang nih om sindang nyamperin kita meng meng budi 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 kenapa kita langsung kepo bang nyamperin kesitu kenapa budi kayak ngegeram aja bang habis ngegeram dia ngerinti kayak kesakitan gitu kenapa budi diem tiba-tiba dia kayak gak tau marah sama siapa ya bang dia marah sama siapa kayak meledak-meledak dia keluar dia ke belakang kita ngikutin di belakang itu ada tembok itu tadi tembok pembatas pabrik dia kayak gini bang om budi ini kerasukan nunjuk-nunjuk kayak gini tapi kita gak tau apaan yang ditunjuk ini di ujung tembok pabrik di ujung di pinggiran tembok kayak gini bang pertemuan kayak gini oh sudut sudut dibawanya pas dia gini-gini apaan bud diem tiba-tiba kayak masuk ke kamar sadar lagi dia nangis tapi gak berani cerita dia nangis budi jangan banyak ngelamun disini yuk TV yuk sana kita bawa ke depan TV semua tuh bang 9 orang kalau buat sopirnya kan dia gak pernah nginep bang jadi dia jaga tuh dari pagi ke sore doang dia gak berani nginep di pabrik itu pribumi loh kita lagi duduk nonton TV jadi pandangan dari tempat nonton TV ini bang ke mesin produksi itu keliatan bang kita nonton lagi ya seru-serunya ngobrol jangan ngelamun tiba-tiba mesin genteng itu bang jalan bang nyala nyala kayak orang nyetak genteng itu satu orang aja belum tentu kuat bang berat berat harus tiga orang satu genteng satu mesin itu harus tiga orang itu jalan kita dilihatin semua jalan kayak ada orang produksi ditarik kayak ditarik dikasih adonan gitu adukan ya dimasukin lagi dicetak tapi gak ada dukannya jadi kayak orang produksi aja gitu wah gila sih terus sebulan lagi mikirnya disini malah ada lagi terus apaan ntar liatin aja akhirnya mame mutusin aduh matiin TV masuk kamar tidur 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 masuk kamar tuh tidur sama bang perempuan entah itu yang di villa atau ini beda lagi saya kurang tau intinya perempuan lagi terbang ketawa bang itu belum malam loh jam sebilanan jam sebilanan malam terbang dari arah kamar mandi ke budang chat yang saya bilang tadi kan kantornya kali kecil budang chat dia terbang masuk ke tengah ketawa om aming cowok bilang gue masih pikirin dah udah terbang bang di genteng yang lebih konyol lagi jadi kayak gentengnya mah kayak asbest gitu bang samping-sampingnya masih keliatan rongga-rongganya dia kayak ngeledengin tiba-tiba di genteng lagi-lagi suara kayak gitu anakan ayam gitu anak anak ayam kecil suaranya saya kirain burung burung malam kayak ngegembal gitu bang wah gila itu bang semakin kayak merinding bang saya bang bengong semua tuh bang om aming yang ya ibaratin pinter dia udah kayak angkat tangan tapi kayak udah udah om budi disitu diem lagi kayak masuk ke situ lagi kayak gak tau dimasukin lagi nangis lagi nangis lagi tapi kali ini yang kedua dia gak nunjuk ke tembok itu bang jadi kayak ada pesan yang mau disampaikan tapi bingung gitu pagi tuh udah mulai kerja tuh kerja abang saya nyamperin bos kebetulan dia dateng jam 9 siang bos malam anak-anak pada di ini-ini sama yang disini udah bos dia tuh kayak matah-matahin gitu bang kalau kerja kerja gak apa-apa buat temenan lah masa cowok semua kayak gini takut gitu kalau dia pemilik pabrik itu juga iya udah dan sopirnya kan baru itu ketemu lagi bang ngobrol kita lagi produksi ya tiga orang tiga orang dua mesin tuh bang produksi saya tukang chat itu dua saya diajarin dulu tuh ngechat 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 sopir ini ke tempat produksi bang jadi emang gak ada tutupnya emang plas-plasan gitu mas berani ya tidur disini emang kalau orang Jawa gila sih nyalinya dia cuma kayak gitu doang iya mas iya gangguin apa aja semalam jadi udah tau dia tau dia ya udah tau gangguin apa aja semalam jadi disitu tuh ada sopir baru juga masuk bang pas kita udah dateng sehari itu kerja nih besok aja ada sopir baru kita gak tau dia dari mana gitu tapi dia pribumi bilangnya sopir baru ngobrol mas dari mana mas Jawa oh masa dari mana saya orang sini juga saya dimasukin sama sopir yang sebelumnya ngobrol ngobrol udah tuh malamnya lagi sopir ini kan tidur disitu bang di pabrik ini cuma gak sama kita dia tidur kadang di kantornya gitu kan ngegantiin sopir yang lama kalau dia kan sore balik nih dia kayak disitu dia ngomong terus kali ini gantian sopir baru ini bang setiap habis isa dia cerita dia ngobrol sama sosok perempuan tapi jadi kata dia sih manusia dia ngobrol dia ngobrol kita sering liat dia ngobrol berhari-hari dia ngobrol dibak buat ngerendam genteng dia ngobrol tapi gak ada orangnya gak ada sosok yang di ajak ngobrol Bang Angga ngeliat dia sendirian sendirian kita bareng-bareng sering liat dia sendirian kayak orang ngobrol kayak gini bang besok aja dia cerita sama kita-kita nih nyamperin saya dulu tuh saya lagi ngechat eh kamu masih kecil udah kerja aja masih sekolah belum gitu udah lulus bang ya ngobrol-ngobrol gitu bahasa-bahasa gitu emang orangnya agak konyol bang habis itu cerita lagi semalam cewek siapa ya cantik banget bang suka kesini mulu orang belakang kali ya padahal dia orang pribumi tapi dia gak tau kalau di sekitar kita ini gak ada kampung sempet cerita sama abang saya tuh abang saya dikatain iri bang kan ngomong kayak gini malam mas itu cewek cantik banget mas yang ngobrol terus tuh apaan mana ada cewek disini ada orang tiap malam ngobrol sama saya iri aja masnya gak ada bang nah ntar deh berarti saya yang beruntung dia gitu bang udah yaudah biarin kita jebak aja ntar kebetulan dulu ada handphone Nokia yang kecil gitu bang iniin aja biar dia percaya itu udah sering tuh ya kalau main-mainan mesin itu tiap malam bang tapi kalau gak ada kontak fisik ya kita cewekin oh iya mungkin lu pengen ngasih tau gua ada disini nih jadi kita udah kayak biasa aja tapi kalau sosok perempuan ini yang ternyata ntar di akhir cerita kebongkar itu sering ke om budi jadi kayak om budi tuh dimasukin ntar kayak dia di dalam kerasukannya itu ditampakin visualnya bang kenapa perempuan kesini terus asal mulanya kenapa nih perempuan jadi penunggu disini gitu tapi kita belum cerita disitu dulu bang masih cerita yang sopirin yang baru bang Jarwo tuh bang Jarwo cuman videoin videoin dipideoin bang pake hp abang saya masih Nokia yang kecil kayak gini ada kameranya tuh dipideoin besok aja baru percaya gue bukan percaya sih masih ah enggak ditampakin nih lu kalau tiap malem dibak nih ini hasilnya diliatin ininya kemana ya lu kalau tiap malem ngobrol lu sendirian oh gak bener bang ya terserah lu mau percaya atau enggak masih gak terima dia masih gak terima coba kalau emang itu perempuan beneran lu suruh kesini ntar malem oke dapet takut dia bilang gitu bang malem itu gak ada bang dia gak ngobrol juga kalau kita tungguin itu sosok gak keluar yaudah rame ntar lu ngobrol udah kita agak lupa dia ketemu lagi di obrolan sopir ini si perempuan ngomong mas kalau emang suka sama aku jangan suka pas aku dengan kayak gini dengan tampilan manusia normal gitu bang dengan cantik aja cantik jangan beneran suka gak kalau suka aku tampakin wujud asli aku ya kurang lebih gak gitu bang obrolan yang diceritain dari sopir ini itu bangke bang itu langsung bau menyengat bangke terus muka busuk satu badan itu busuk semua dari situ ditampak itu dia resign langsung langsung resign keluar dari kerjaan keluar dari pabrik itu besok aja kita sama bang udah tuh tuh kan dia udah keluar kalau sopir yang ini ya punya nyali bang punya nyalinya walaupun dia gak disitu juga dia udah tau histori ini pabrik jadi pabrik ini dulu sempet beroperasi bertahun-tahun nih bang terus ada kejadian itu berhenti manduk tuh bertahun-tahun lagi diambil alih sama bos saya ini mama kita lagi santai ngopi tiba-tiba om Budi kesurupan lagi udah keluarin-keluarin kalau gak buat mediasi akhirnya ngobrol sama om ame dua kita nyaksiin dia ngobrol kita pada duduk disampingnya dia ngobrol apa tolong tolong suara perempuan bang tolong jalan lagi ke belakang kayak gini apaan ngomong gini-gini doang kita kepoan disini ada apanya sih setiap ini kok ini terus itu udah berbingung-bingung nih kita akhirnya punya inisiatif apa coba kita galio nah ntar ngomong bos dulu besok akhirnya udah tuh bang udah udah tenang bacain lagi dibaca-bacain ayah lagi ke kamar mandi tuh siang-siang ini bukan siang agak sore-sore gitu cuma mendung suasananya ya setengah lima tapi udah kayak malam gitu bang udah gelap ya gerimis-gerimis kecil dari kamar mandi kamar mandinya kan pintunya mah kayak kayak hording doang gitu bang kamar mandi sendirian itu ada perempuan itu bang disamping pohon paya pepaya terbang ke itu kayak udah ada rutenya bang ke tengah itu tadi kantor sama udang cet yang udah kalinya itu saya udah kayak takut cuma udah udah biasa gimana sih bang ini udah coba nerima aja lah aduh itu sering malamnya nonton tv lagi jadi kita udah gak berani buat misah-misah gitu bareng-bareng terus asbest kayak gitu kalau kita lemparin pake pasir kan berisik bang itu kejadian mesin sedang kayak operasi gitu lagi-lagi tampakan kayak gitu itu kayak kita ngambil pasir kita lemparin ke asbest bunyi berisik banget bang tapi gak ada orang kita lari mutusin buat tidur baru disitu kita lihat om budi nangis dia nangis divisualin ini cerita visual yang om budi ditampakin bang jadi sebelum kita disitu di pabrik sebelumnya ada SPG bang entah itu minuman atau rokok ya dia dateng ngobrol sama sopir ngobrol-ngobrol sampai larut malam tuh dibawa ke samping kamar mandi yang mes udah dibongkar bawa ke situ dipake bang jadi dulu yang tidur disitu tiga orang kalau yang sopir lama kan dia emang dari dulu balik gitu bang sopir satu kenek yang satunya lagi yang kerja disitu dipake sama sopir ini pertama yang kedua nyariin karena tadi ada SPG loh kesini kemana nyariin akhirnya dipake bang sama tiga orang diperkosa nangis bang kayak ngerintih aja tuh jadi ya itu mungkin jinkorinya bang udah gitu dibunuh pake bantal dibekep dan bantalnya kenapa dia keluar dari situ terus bantalnya diatas asbest kamar mandi ngelemparinnya ke situ dibunuh dibunuh yang dua bikin adukan tuh bikin adukan yang satu ngebobol tembok itu tadi buat sepes buat nguburin ini mayat perempuan bobok bang digali adukannya jadi perempuannya ditaruh bang aduh kondisinya pas saya liat tengkoraknya itu begini bang gak diikat bajunya masih ada masih ada semua tapi tinggal tulang akhirnya dibongkar ya sama tadi pelaku ini yang pertama dibongkar seteng digali gak dalem bang mungkin selutut saya kayak berapa sentimeter adukan jadi korbannya kan masih di kamar yang tadi mes dihancurin bang itu dibawa ditaruh dilurusin yang keadaan kayak gini bukan dicor udah ditaruh ditaruhin tanah oke habis itu adukan ini buat bikin tembok itu lagi oh ditiban sama tembok sama tembok itu kenapa sosok ini selalu kayak gini terus ternyata itu akhirnya om ambil bodem bodem palu yang gede bang ambil 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 kita ambil tuh ngabarin tuh malam malam itu malam bang kita ngebongkar juga malam ngabarin bos muhammad mau gak mau harus kesini dia dateng kalau bisa ada air test tempat itu jauh banget ini ada bos muhammadnya ada di malam itu dia dipanggilnya ada kejadian kayak gini ini sebab asal usul kenapa nih pabrik kayak gini telponin bos muhammad dia dateng tuh yang orang pribumisiin siapa sopir ini bang tapi dia kan pulang pergi nih ditelepon dia dateng suruh manggil RT kalau gak ada perwakilan warga setempat gitu satu dateng tuh nyariin RT nya tuh sopir yang lama dapet RT nya sama warga satu buat ngeliat buat menyaksikan kita bongkar bang pakai bodem dua kita gali tengkorak bang itu tengkorak apa yang divisualin Om Budi itu bedanya perempuan langsung kalau kita lihat ininya udah tengkorak akhirnya bos muhammad mikir kan ya jangan sampai keluar deh berita ini itu gak ada kepolisian ini bang jadi kayak ya tutup mulut aja gitu makamin disini pemakaman umum yang deket dimana ada bang sana jadi RT setempat sama warga tuh perwakilan gak tau dikasih dietnya berapa saya kurang tau ya bang suruh iya di majel ibaratin kalau ini angkat ini pabrik dalam masalah iya RT tuh akhirnya pakai mobil ini bang bos masukin ke situ tengkoraknya taruh dikuburin di pemakaman umum kita ngajiin tuh habis itu ngajiin ya nyempurnain dah habis di ngajiin malam itu dia dateng tapi dengan muka yang kayak makasih begitu bang ke om budi yang jadi media situ om budi terus tuh dia tuh dia jadinya gak bisa ngeliat setan ya bang gara-gara dituin namanya kayak bisa bang dia ngeliat kita jadi yang ngeliat jadinya om budi sama om aming dia dateng di depan pintu kita kan ngaji muter kayak kayak gini doang makasih tapi ya senyum tipis gitu dari situ udah tuh ini siapa ini akhirnya cerita lagi kan abis kita ngaji ngobrol tuh bang ternyata apa yang diceritain sama om budi sopir lama ini ngel orangnya gimana ya merkosa kayak yang satu yang pertama agak buncit oh ini inisialnya R wah itu temen saya sopir dia kemana harusnya kasus ini maaf dia ngirim genteng dia tabrakan di Karawang di tol tersangkanya tersangkanya ini yang cerita dari sopir jadi kayak ditemuin om budi yang ngasih kisih-kisihnya kayak ciri-cirinya dia udah meninggal kenapa nih pabrik sepi dari dulu dia udah pernah tabrakan jadi dia meninggal di tempat kalau yang dua gimana yang satu itu kenek dari sopir yang tabrakan tadi cuma dia gak ikut tapi kena bug dobel gitu kan berat bang besi truk dobel kena sininya penyakitan meninggal cuma kalau yang satu kurang detail kayak sakit-sakitan katanya udah tuh udah mulai mentekam akhirnya kita abang saya udah mutusin udah kayak gini kita dilanjutin juga percuma nih akhirnya gak mau sambus mama bos om budi juga udah gak betah kan ngobrol 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 ketemu tuh kita balik aja kita mutusin buat pulang ke jawa sebelah-sebelahnya ya alasan kita cuma akses kemana-mana susah ya bos juga tau bahwa ini pabrik kayak gini banyak kejadian kayaknya yaudah lah kita izin berangkat sore-sore diantrein tuh ke terminal balik ke jawa udah gitu dong kalau kabarnya sekarang kurang tahu intinya dari kejadian itu kita udah balik-balik saat itu baliknya langsung balik ke pemalang pemalang langsung semuanya sembilan-sembilannya sembilannya kalau yang masih disitu sopir lama ini yang jaga malam yang emang asli orang situ dia tau kejadiannya ternyata dia nge oh mungkin sebab ini tapi kalau ngomongin dia tau nih rekan-rekannya meninggal nih tapi dia gak tau sebab kenapa dia pada meninggal ternyata di bosuri sama Budi tadi dia merkosa ini dia orang jawa bang korban ini kalau gak salah orang pekalongan dia orang jawa kayak mungkin ya dari segini kayak nanti ada orang jawa kesini nih jadi ketemu bang hal cerita yang ngantuin kita di vila perempuan sama tengkorak kita mecahin di pabriknya dan sama perempuan dan ujung-ujungnya tengkorak tapi ini nyata bisa jadi ya kayak dia udah udah ngintai saya minta tolong sama orang jawa mungkin kayak gitu bang karena pas kejadian sopirnya meninggal habis itu keneknya nyusul itu pabrik bener-bener berhenti total itu bertahun-tahun dan diambil alis sama bos Muhammad dan terpecahkan pas kita disitu kita udah ngerasa kayak gitu-gitu pabrik ini gak beres memutusin buat balik tapi pabrik ini tutup setelah karyawannya ada yang meninggal dan katanya sih ya emang ada sering kejadian gitu jadi udah mencuat tuh bang kabar pabrik ini angker pabrik ini dia sering makan korban mungkin ya saya denger dari sopir yang lama itu bang mungkin gitu tanggapannya tapi yang terkenalnya itu cuman karena pabrik ini makan korban ada yang meninggal tapi perempuan ini gak ada yang tau sama sekali dan sampai beneran angker karena sosok perempuan ini ada di sekitaran pabrik terus ya kayak nguburin binatang aja dia dia ngantuinnya kayak minta disempurnain terus dan jadi mediasinya om Budi terus yang kalau omong cerita dari dia di visualinya dia tau dari awal sampai akhir tentang ini perempuan sampai dikubur disini dia tau semua itu kebuka semua bang dari om Budi saat itu dan ini ini kali pertama om Budi yang tadinya gak bisa melihat hal-hal seperti ini jadi jadi bisa karena sosok ini jadi kayak tadinya om ameng doang ya mameng om ameng doang yang bisa ya bisa cuma ya terbatas aja lah gitu cuma bisa doang gitu kalau ini karena jadi media komunikasinya ya akhirnya sering ya emang kayak interaksinya kediam mulu bang dari awal dia dateng udah kesurupan dari di vila dia sakit nyampe udah disempurnain sosoknya dateng buat minta terima kasih ya ke dia dulu gitu dan sosok yang ada di vila itu sama sosok yang ada di pabrik ini kan sosok yang sama berarti ya kayaknya sih bang mungkin karena keterikatan pemilik tempat ini sebelumnya kan ini tadi beli pabrik nih kayak dapet vila juga dari pemilik sebelumnya dikasih bonusan nih dan meninggal juga bang namanya pemiliknya pemilik yang sebelumnya jamal namanya orangnya gedut dia meninggal juga saya dengar dari sopir itu udah meninggal juga gak tau serangan jantung atau gimana ada 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 sambungannya semuanya dengan sosok perempuan ini itu dari awal jadi kalau ditelah dari awal sampai akhir itu nyambung entah itu nyambung atau enggaknya ya kayaknya pas aja gitu sikonya gitu semuanya cocok gitu ya dan perempuan ini di saat dia meninggal dikuburin ditanemnya karena kan gak sempurna ya kalau dikuburin kan dengan cara yang benar ya ditanemnya ini jasadnya itu ditiban sama tembok lagi jadi dia bener-bener adanya di bawah tembok iya pas di bawah tembok jadi kalau ada orang yang mau bikin apa menggalinya di sekitar tembok itu yang bukan di bawah tembok ini perempuan gak akan ketemu berarti ya karena adanya persis di bawah tembok pas di siku kayak gini tadi tapi yang sebelah sininya pas di bawahnya jadi buat kuburannya sendiri ya atau gak lubangnya itu ngepas sama dia ngepas sama badan ngepas sama badan dan karena ditiban tembok jadi kalaupun ada aktivitas menggali gak nyampe ke perempuan ini karena ada tembok ini terus emang buat ke tembok itu juga gak mungkin orang buat mau ke situ karena itu paling belakang jauh di belakang jauh dan kita kalau mau ke situ juga mau ngapain gitu doang sih kebetulan ya mungkin lewat jinkorin dia kayak buat interaksi ke kita gitu sih bang dan ini belum sempet terkuat tersangkanya belum sempet kena jalur hukum tapi udah kena karma buruknya karma buruknya duluan ya makanya dari situ ternyata oh jadi kayak nyambung-nyambungin aja sopir lama ini oh ini oh ini orangnya udah ini kok jadi kayak buat kepolisian juga percuma apalagi yang mau dikejar terus merugikan takutnya pabrik ini udah gak bisa produksi karena ada kejadian gini akhirnya ya itu tadi dikasih ya uang diem cuma saya gak tau berapa bang itu orang-orang gede doang itu RT nya juga itu aja sih bang jadi emang bener-bener berita ini tersimpan rapat-rapat sampai bang angga dan temen-temen sampai disana dan itu semuanya kebuka tuh ya dan dimakaminnya pun di tempat pemakaman umum sekitar sana juga campurin sama warga-warga lokal tapi gak ada yang tau perempuan ini asal dari mana itu gak ada yang tau ya berarti ya kayak dia itu SPG dari Jawa dia merantau cuma ini kantor nih orang perempuan ini dimana gak ada yang tau karena yaudah menghilang gitu aja dia gak tau kantornya dimana mungkin kayak orang kantor juga gak tau dia larinya pergi kemana gitu jadi gak ada yang mencari perempuan ini juga ya itu bertahun-tahun loh bayangin nyampe tengkorak gitu kan butuh berapa tahun iya berarti kalau kalau pabriknya sendiri nih ini tutupnya berapa lama sampai bang angga dan temen-temen dateng kesana tuh itu kisaran dari 2010-an bang katanya bang 2010-an 2010 terakhir produksi terakhir produksi jadi buka lagi kan pas saya dateng tuh di 2015 ya kurang lebih 5 tahun 5 tahun dan kejadian ini belum tentu di saat awal eh di saat ini tutup ya iya kejadian ini bisa jadi sebelum-sebelumnya ya karena ada proses tersangka-tersangkanya pun ini udah dari kecelakaan terus mengalami sakit yang meninggal juga gitu berarti ini di bawah 2010 juga pasti kayaknya sih iya wah kacau dan kalau di total bang angga ada di sana di pabrik ini itu total berapa lama bang kurang lebih satu bulan cuma satu bulan kurang lebih dengan intensitas semua gangguan semua kejadian-kejadian itu mas setiap hari ga ada waktu libur buat kita santai-santai ga ada dari di villa kita 3 malam digangguin kita ke pabrik kirain wah enak nih jauh dari villa ternyata lebih parah dan kalau kita lihatin kayak mesin genteng itu kayak produksi sendiri kayak sebenernya ga masalah bang karena mungkin kita terbiasa gitu ya masih bisa tahan-tahan lah dengan hal aneh yang seperti itu ya walaupun itu mungkin kejadian di luar nalar angin juga ga bakalan mungkin karena berat juga berat banget makanya kita sempet ngomong sama bos ya kayak bos tau sendiri bang ga percaya kan kalau orang belum pernah digangguin atau ditambahin ya ga percaya dan sekarang pabrik ini udah ga beroperasi lagi atau kalau beroperasi atau ga kita kurang tau bang karena udah ditinggal balik ke Pemalang aja udah abis itu ga tau kabar ini lagi ya iya dan ini kejadian balik itu kejadian ini di 2015 ya bulan Juni dibilang serem kalah seremnya itu kayak kalah bang lebih ke kita empati kok ada ya manusia bejat kayak gitu kayak ya gimana kok ada sampe pemikiran buat kayak gitu loh dan bisa-bisanya setega itu ya iya kalau emang ya itu juga gak diperbolehin kalau mau pake pake aja biar dia keluar mungkin takut dia lapor polisi banyak ketakutan kalau perempuan ini bebas karena emang hal yang dilakuinnya itu ya separah itu gitu dan hitungannya udah udah-udah gelap mata udah keji banget keji sih kalau kayak gini saya juga dari situ kan kayak pas ngeliat tengkoraknya juga nangis bang kayak kayak lihat di tv-tv doang ternyata ngalamin dan kita ngeliat loh bener-bener asli dan jadi kebayang apa yang terjadi saat itu dan setragis apa kejadian itu ya makanya ketika dirasukin itu kan om budi selalu nangis bang setelah entah itu pas dikerasukan dia marah ntar kalau udah gak kerasukan dia nangis selebihnya jadi gue dapet gambaran terus ini visualnya yang menguras emosi banget gitu kok bisa orang kayak gitu mungkin ya bang kayak gitu ibaratnya om budi pun jadi dapet traumatik tersendiri sama kejadian itu ya udah sakit ibaratnya kan dia gak sempet kerja juga kan kerja udah sembuh ya emang rapuh aja gitu akhirnya masukin lagi gak tau emang kayak dia gampang dimasukin atau gimana ya kurang tau sih dan om budi ini kalau dari segi umur emang udah senior juga ya udah senior umuran abang-abang saya gitu beda jauh lah sama saya yang paling kecil saya itu ini berarti di atas 40an lah ya iya 30 lebih lah 30 lebih lah ya oke dan akhirnya ya udah semua terkuat dengan banyak traumatik ya dan intinya sih apa semua apapun yang dilakuin pasti ada konsekuensinya sih ya bang karma baik akan ketemu dengan karma baik karma buruk ya karma buruk dapet gitu kan jadi kalau mau ngelakuin apapun coba dipikirin dulu baik-baik pikirin matang-matang gitu ya karena apapun yang dilakukan akan ada balesannya mau cepet atau lambat sih ya pasti cuma barang pasti mau di mau di sini atau di setelah kehidupan juga pasti pasti akan ada karmanya ya akan ada balesannya lebih parah kan ya kalau dia gak ketahuan ya sama pihak yang berwajib tapi dia dibayar tunai sama karma dia itu lebih parah bang gak ada kita buat tobat dulu gitu gak dikasih nafas buat memperbaiki apa yang udah dilakuin atau nyerahin lah kita bisa berubah kan masih mending bang itu mah kayak instan aja dikasih karma buruk ya itu kejadiannya sama dan temen-temen bisa tulis di kolom komentar nih gimana pengalaman yang dialamin sama bang Angga ini di pabrik genteng tempat bang Angga kerja lo bisa tulis di kolom komentar dan bang Angga makasih ya lo udah mau ceritain pengalaman yang satu ini yang yang lama lo simpen nih tentang kejadian yang kejam banget kejam sih buat gue ini dan temen-temen bisa tulis di kolom komentar dan jangan lupa di like juga biar kita bisa menceritakan pengalaman pengalaman di luar nalar dari orang-orang di luar sana dan Bang Angga sekali lagi makasih banyak ya bang iya bang bang ada instagram atau apa mungkin yang bisa di share buat temen-temen nih instagram saya di Angga231097 oke nanti gue masukin juga di bawah nih dan buat temen-temen yang punya pengalaman pribadi kalian juga bisa ceritain di narasi misteri tinggal DM aja ke instagram narasi misteri atau klik link yang ada di deskripsi di bawah dan terima kasih yang udah nonton sampai habis terus support channel narasi misteri nyalain lonceng notifikasinya biar dapet update terbaru dari setiap videonya narasi misteri yaudah kalau gitu gue Randy Mulia pamit ngewakilin bang angga pamit karena di dunia ini bukan cuman kita yang lempatin selamat menikmati selamat menikmati